Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita ketemu di materi kelas 9 Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 9 Pada awal materi kelas 9 semester 1 kalian akan ketemu bab pertama yaitu bab sistem reproduksi Pada video kali ini kita akan bahas sistem reproduksi pada subbab pembelahan sel Silahkan kalian simak materi pada video ini yaitu tentang pembelahan sel Jangan skip ya agar kalian tidak gagal paham nantinya Jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu Jika sudah berdoa dan kalian sudah siap menerima pembelajaran pada materi ini Mari kita mulai materi tentang pembelahan sel Let's go! Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada subbab pembelahan sel Kenapa tubuh kita mengalami pertumbuhan sehingga menjadi besar Dan bertambah tinggi Pada awalnya manusia berasal dari satu sel Selanjutnya sel tersebut mengalami pembelahan secara terus menerus Sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel Jadi semakin banyak sel pada makhluk hidup maka semakin besar ukuran makhluk hidup Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel Tujuan pembelahan sel diantaranya 1. Pertumbuhan Masih ingatkah kalian? Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan atau pertambahan ukuran pada tubuh kita Ini disebabkan karena sel-sel pada tubuh kita mengalami pembelahan Yang kedua adalah perbaikan Perbaikan dalam hal ini adalah perbaikan pada tubuh yang rusak Jika tangan kita terluka, lama-kelamaan luka tersebut akan mengering kemudian menutup dengan sendirinya Hal itu karena sel-sel di sekitar bagian tubuh yang rusak mengalami proses regenerasi sel Sehingga sel membelah dan terbentuklah lapisan kulit yang baru Tujuan yang ketiga adalah reproduksi Reproduksi atau berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya Pada video kali ini kita akan membahas pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak Misalnya manusia Pembelahan sel pada manusia terbagi menjadi dua jenis yaitu mitosis dan miosis Pertama kita akan mempelajari proses pembelahan secara mitosis Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatik Tujuannya untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi sel tubuh yang rusak Menghasilkan sel anak yang identik atau sama dengan induknya Karena setelah pembelahan mitosis tidak mengubah jumlah kromosom sel anak Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid Maka jumlah kromosom yang dimiliki sel anak juga 2N atau diploid Sel induk memiliki jumlah kromosom 46 buah atau 23 pasang Pada pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 tahap Yaitu provase, metapase, anafase, dan telofase Pada tahap provase, benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom Kemudian kromosom mengganda membentuk kromatin Memberan inti mulai rusak atau menjadi bagian kecil yang disebut fragment Sentrosol akan membelah menjadi 2 sentriol yang bergerak ke kutub yang berlawanan Di tengah sentriol akan muncul benang-benang halus yang dinamakan spindle Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap metapase Pada tahap metapase, kromatin yang telah terbentuk di tahap provase Akan berjajar pada bidang pembelahan Selanjutnya tahap anafase Anafase ditandai dengan terjadinya pembelahan kromatin Dan akan menuju kutub yang berlawanan mendekati sentriol Pada akhir anafase, kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama Selanjutnya tahap telofase Pada tahap akhir ini ditandai adanya proses sitokinesis atau pembelahan plasma sel Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploin Pada tahap ini juga memberan intim mulai kembali bergabung Kemudian kebalikan dari tahap propase Kalau pada tahap propase benang kromatin menebal menjadi kromosom Sedangkan pada tahap ini kromosom akan kembali lagi menjadi benang kromatin Lalu sentriol yang berjumlah 2 akan kembali menjadi 1 sentrosom lagi Selanjutnya kita lanjutkan ke proses pembelahan secara miosis Pembelahan secara miosis ini terjadi pada sel kelamin atau gamet Tujuannya untuk reduksi atau pengurangan jumlah kromosom Karena terjadi pengurangan jumlah kromosom Sifat sel anak tidak sama dengan sel induk Atau jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom induknya Jika kromosom induk sama dengan 2N atau diploid Maka kromosom anak sama dengan N atau haploid Pada tahap pembelahan miosis terbagi menjadi miosis 1 dan miosis 2 Pada miosis 1 terdiri dari tahap propase 1, metapase 1, anapase 1, dan telopase 1 Sedangkan pada miosis 2 terdiri dari tahap propase 2, metapase 2, anapase 2, dan telopase 2 Pembelahan mitosis mempunyai ciri khas yang sama dengan miosis Perbedaannya terletak pada propase 1 Pada tahap propase 1, setelah benang kromatin menebal Kemudian menjadi kromosom Maka akan terbentuk tetrad Kromatid bersaudara Yaitu kromatid ganda Kromatid yang berdekatan akan menempel Dan terjadi pindah silang yang membuat gen saling bertukar Jadi jika digambarkan ada beda warna pada lengan kromatidnya Memberan inti mulai rusak dan menjadi bagian kecil Sentrosol akan pecah menjadi 2 sentriol Yang bergerak ke kutub yang berlawanan Di tengah sentriol akan muncul benang halus atau spindle Selanjutnya ke tahap metapase 1 Pada tahap metapase 1, tetrad atau kromatin bersaudara akan berjajar di bidang pembelahan Kemudian tahap anapase 1 Tetrad atau kromatin bersaudara akan berpisah bergerak ke masing-masing kutub Kemudian tahap telopase 1 Dan akhirnya pada pembelahan meiosis akan dihasilkan 4 sel anak yang bersifat haploin Supaya lebih mudah membedakan pembelahan mitosis dan meiosis Perhatikan tabel berikut ini Demikian tadi pemaparan tentang bab pertama yaitu tentang sistem reproduksi pada subbab Pembelahan sel yaitu ada pembelahan sel mitosis dan meiosis Semoga video ini dapat mempermudah bagi kalian untuk belajar di rumah dalam masa pandemi COVID-19 Tetap semangat, selalu jaga kesehatan agar kondisi imun kita tetap fit Sampai jumpa pada materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!